halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanal komputer salam sehat buat kita semua salam semangat untuk belajar halo teman-teman kemarin kita sudah belajar yang namanya instalasi linux fedora ya pada virtual machine nah hari ini disini kita akan mencoba ya untuk mereview ya default application dan user experience yang ada di dalam linux fedora tersebut ya teman-teman nah jika teman-teman belum coba install ya untuk yang mau install ataupun ya yang mau install di virtual machine ya jadi kita nggak menginstalasi langsung ya kepada komputernya ataupun laptopnya ya teman-teman bisa menggunakan yang namanya virtual machine terlebih dahulu ya nah jika teman-teman ingin ya untuk mencoba untuk menginstalasinya silahkan teman-teman cek video yang ada di channel kanal komputer ini ya teman-teman jangan lupa juga subscribe ya untuk yang belum subscribe di channel ini ya untuk membantu kita selalu terus berkembang ya teman-teman subscribe itu gratis ya oke nah teman-teman kita akan coba ya kita hidupkan ya untuk virtual boxnya disini nah disini kita sudah ada ya untuk fedoranya instalasi yang kemarin ya oke teman-teman disini kita langsung start saja ya ke normal start oke ditunggu beberapa saat ya saat dia loading ya oke nah setelah itu teman-teman kita bisa lihat ya disini ya oke kalau misalkan teman-teman selesai untuk instalasi ya jangan lupa itu file isoknya ataupun CD virtualnya disini di remove disk ya teman-teman nah kalau misalkan sudah dihilangkan ya nggak centang lagi disini ya nanti dia masuknya langsung ke harddisk virtualnya ya nggak masuk ke optical drive virtualnya kalau misalkan masuk ke optical drive virtualnya lagi ya dia otomatis ya akan ada menu untuk instalasi lagi ya seperti itu oke ya disini kita sudah bisa masuk ya disini sudah loading oke oke disini teman-teman kita akan dihadapkan dengan usersnya ya disini nah usersnya kita bisa langsung seperti ini ya untuk linux ini kita masukkan passwordnya masing-masing ya oke setelah teman-teman masuk nah dia akan masuk ke tampilan user interface awalnya ya oke ya disini kita langsung dimasukkan ke si menunya ya di aktivitasnya disini ya kalau misalkan teman-teman disini tekan tombol windows ya di keyboard ya maka dia akan masuk langsung langsung ya ke menunya seperti ini ya jadi seperti multitasking ya teman-teman nah disini ada ehm screen utama ya disini ada screen kedua ya teman-teman bisa dipotongkan kalau misalkan di klik kesini di klik kesini ya jadi teman-teman kalau misalkan ehm mau untuk berpindah-pindah aplikasi ya disini nah teman-teman bisa gunakan ehm screen ini ya oke untuk berpindah-pindahnya nah disini ehm di menu utamanya sudah tersemat ini ada yang namanya browsernya ya browsernya ada firefox ya ini udah default aplikasi yang ada di fedora nya ya kemudian eh disini juga ada kalender ya nah disini kalender itu otomatis ya kita coba kalau misalkan mau cek ya untuk kalendernya oke disini kalendernya itu bisa di uji coba kan ada week ya seperti misalkan teman-teman mau ubah perminggu atau disini ubah perbulan ya eh disini juga sudah ada nih cuacanya nih ya untuk eh lokasi kita ya yang pertama awal kita setting ya nah dia otomatis ehm ada untuk cuacanya ya seperti itu nah kemarin kan saat instalasi kita setting untuk ehm wilayahnya itu ke Jakarta ya teman-teman jadi otomatis dia akan mendeteksi untuk ehm cuaca yang ada di Jakarta seperti itu oke kemudian disini ada juga yang years ya teman-teman kita bisa lihat ya ini ehm kalendernya per tahun ya seperti itu oke oke nah disini juga teman-teman bisa gunakan ya online accountnya ya ada juga untuk widersnya ya disini automatic location ya kemudian so widersnya ini ini sangat membantu ya usahakan ah teman-teman ingin tahu cuacanya ya oke nah setelah itu kita bisa lihat lagi disini selain kalender ada yang namanya files ya teman-teman nah disini untuk files ini ya jadi kalau misalkan di Windows itu Windows Explorer ya nah kalau di Linux Fedora ini namanya files ya jadi untuk mengorganisir yang namanya file-file yang ada di Linux Fedora ini ya nah kita bisa klik ya disini oke ya kalau misalkan pengguna macOS pasti ini namanya adalah finder ya teman-teman nah disini pertama kita akan masuk ke home ya disini nah disini ada folder desktop ada dokumen download ya ketika kita misalkan dari browser home download sesuatu nanti masuknya ke folder download ini ya ataupun kategori musik disini ya biar kita bisa memutar musik secara otomatis di aplikasi defaultnya ya nanti teman-teman bisa masukkan misalkan MP3 kesini ya kemudian ada disini juga features ya dan untuk menyimpan nanti teman-teman gambar-gambar ya seperti itu kalau ada folder public ya disini nah ini biasanya untuk sharing ya disini ada simbol sharingnya kalau misalkan masukkan network atau penjaringan teman-teman disini bisa gunakan folder ini ya untuk sharing nah ini juga template nih ya oke ini bisa kita gunakan untuk template untuk dokumen ya seperti itu nah disini aja folder video ya kita bisa masukkan disini kalau misalkan teman-teman mau menonton video ya bisa kita masukkan kesini foldernya nanti otomatis dia akan mendeteksi untuk videonya ya seperti itu nah disini karena kemarin saya nggak bagi ya untuk disk nya ya jadi saya nggak untuk disk split ya jadi saya langsungkan saja maka akan masuknya seperti ini ya masuk ke home ya seperti itu nah nanti disini teman-teman untuk file-file yang diorganisasi nanti bisa masuk ke sini semua ya baik itu aplikasi dan segala macamnya ada juga disini kalau misalkan kita mau menjambungkan ataupun sharing ya sharing resource ya dengan Windows ya dengan sistem operasi Windows ya kalau misalkan kita mau sharing misalkan file saya bagi file ataupun resource lainnya bisa teman-teman bisa klik ini oke nah kemudian ya setelah itu kita bisa klik lagi disini ada yang namanya software center ya teman-teman kita bisa lihat cek ya oke kita ulas lagi ya walaupun kemarin sudah sempat saya ulas ya sedikit oke nah disini kita akan langsung dihadapkan dengan yang namanya welcome to software ya nah disini untuk menginstalasi ya software yang kamu butuhkan ya jadi dari semuanya ke dalam satu tempat ini ya jadi teman-teman bisa download dari software center ini ya oke nah kemudian disini ada beberapa yang dikategorikan ya teman-teman bisa download ke dalam sistem operasinya ya jadi kalau misalkan teman-teman pengguna smartphone ya tentunya kalau misalkan android ataupun ios teman-teman bisa download ya itu perempuannya seperti itu bisa download langsung dari si software center ini ya oke nah kemudian disini ada beberapa yang dikategorikan ya teman-teman kita bisa juga ada yang namanya create ya kalau create ini dia kategorinya itu untuk kita bisa cek ya ini lagi loading dulu ya disini ada pilihan editor ya oke nah disini ini berarti untuk membuat desain-desain ya seperti untuk create untuk membuat ya ya berarti disini ada misalkan ada software blender nih untuk membuat 3D ya gratis ya jadi teman-teman bisa juga gunakan ini ya sebagai pengganti desain misalkan kayak 3D Max ya seperti itu ataupun Autodesk Maya ya ini teman-teman bisa gunakan blender ini sebagai alternatif ya di Linux ya dan ini free dan sangat bisa juga digunakan untuk video editing ataupun animating ya seperti itu oke ada juga disini untuk banyak ya ada untuk audio ada ya disini player audio ya banyaknya nah disini yang sudah tercentang berarti dia adalah aplikasi yang sudah otomatis ketika kita menginstalasi sistem operasinya ya dia langsung terinstalkan softwarenya ya ini yang ada di centang ini ya berarti dia adalah cheese, genome fonts, kemudian dokumen scanner ya nah disini juga nah ini ada yang namanya misalkan vector graphic editor ya nah inscape ya nah ini adalah kalau kita di Windows itu semodel seperti Adobe Illustrator ya ataupun Corel Draw ya seperti ini untuk penggantinya nah ini free ya teman-teman sebenarnya ini bisa di instalkan di Linux ya Mac OS ataupun di Windows juga bisa ya untuk software untuk editing foto ya seperti misalkan Photoshop ya disini alternatifnya ada yang namanya dnu image manipulation ya disini nah ini itu GIM ya biasanya GIM ya nah ini hampir mirip seperti Photoshop ya teman-teman nah jadi teman-teman untuk pengguna Linux ya biasanya harus menguasai software GIM ini ya kalau misalkan mau mengedit foto oke nah dan masih banyak lagi ya yang lain-lainnya ya ini untuk software centernya ya teman-teman nah teman-teman bisa pilih ya sesuai ini karena gratis tis-tis ya semuanya open source ya open source itu nggak ada ibaratnya nggak bayar ya seperti itu oke jadi teman-teman bisa manfaatkan ya oke nah itu ada juga misalkan kita ada kategori untuk work ya untuk game ya untuk develop juga ya kalau misalkan mau programming ya untuk belajar isi untuk sosial juga untuk ada ya oke ya jadi banyak sekali sebenarnya disini untuk software-software alternatif ya di Linux ini ya jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux ya kenapa berpindah ke Linux ya itu karena ehm Linux itu kan jarang digunakan orang ya jadi otomatis ya ehm sisi kelemahan ataupun kelebihannya ya ya itu nggak ada virus ya jadi kalau misalkan kelebihannya dia jarang ya terserang virus ya atau mungkin ya karena jarang yang pakai ya seperti itu jadi nggak dibuatkan virus ya sama hacker-hackernya seperti itu nah kemudian kalau misalkan kelemahannya ya disini kalau misalkan nggak ada software center ya ini kita harus menginstalasinya biasanya via command from ya teman-teman ataupun terminal ya kalau di Linux ini kalau misalkan mau nginstal di terminal ya itu ehm teman-teman harus ehm menginstalasi dari repository repository yang ada di internet ya seperti itu jadi nggak harus dari si ehm fedora software center nya ini ya kalau misalkan membutuhkan suatu software ya yang nggak ada di ehm fedora software center nya kita bisa ehm mengambil ya repository ya seperti itu nah kalau misalkan teman-teman nggak tahu repository itu apa ya kalau misalkan ehm tau ya teman-teman itu intinya repository itu ya seperti misalkan gudangnya software tapi dari tempat lain ya seperti itu ya jadi teman-teman nanti bisa ambil sesukanya ya ehm dengan catatan harus ehm dimasukkan ya ehm update nya ataupun kode program nya ya ke dalam si linux fedora ini ya nah kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya itu banyak sekali ya tutorialnya ya oke nah itu untuk ehm kebutuhan-kebutuhan software ya yang ada di ehm linux ya kalau misalkan mau ehm dari software center kalau misalkan mau third application ya ataupun aplikasi pihak ketiga yang ada nggak ada di ehm linux fedora ini maka teman-teman harus menginstakalkan nya ya ya ehm repository ya dengan cara biasanya ehm memasukkan pada programnya dulu oke setelah itu ada apa lagi disini ya kita cek ya aplikasi aplikasi yang sudah terinstall nya disini oke disini ada yang namanya kontak ya teman-teman kalau misalkan kontak kita cek ini hmm oke ya kalau ada yang terlebih dahulu ya berarti kontak ini adalah ehm bisa juga ya dari kontak address book seperti ini ya disini ada email ataupun nomor telepon ya seperti itu nah disini kalau misalkan teman-teman mau pakai ya untuk kontak ini ya teman-teman tinggal masukkan disini lokal address book nya ya tinggal teman-teman klik down seperti itu nah selain itu kita bisa lihat disini ya ini untuk cuaca ya kita juga disini untuk pengaturan cuaca ya nggak jauh beda ya kalau misalkan linux ini untuk user interface nya hampir mirip seperti android ya bahkan menunya juga disini kita bisa lihat ya di atas ini ya sama seperti android ya yang tinggal scroll dari atas ke bawah ya seperti itu nah disini ini untuk twitter nya ini bisa langsung update disini kita konekter ke internet ya oke nah kemudian setelah itu ada juga disini jam ya nah ini jam ini teman-teman kita bisa lihat ya ya kita bisa add word clock ya misalkan disini oke ya kita masukkan disini add nah ya jadi jam 7 ya disana sekarang kalau misalkan kita lihat hmm di Jakarta kita kan masih jam 11 ya disana jam 7 ya jadi untuk word clock ya ataupun kita bisa bikin alarm disini ya stopwatch timer ya hampir sama seperti android ya seperti itu nah disini ada maps juga ya kita coba maps nya ya apakah hampir sama dengan android ya kita cek terlebih dahulu ya oke oke ya ini tampilan maps nya ya teman-teman kita bisa lihat disini ada kita cek ya dimana kita oke disini ya oke jadi ini bentuknya masih 2D ya disini apakah disini sudah ada 3D nya ya oke disini ada word export image ya dan ya masih sederhana ya disini menu nya tapi sudah lumayan ya kalau misalkan buat searching-searching seperti itu oke selanjutnya disini ada aplikasi untuk foto ya nah maksudnya foto ini kita lihat seperti galeri ya seperti itu nah jadi kalau misalkan di android akan ada yang namanya gallery ya nah disini kita ada fotos ya nah disini untuk membukanya ya seperti itu oke disini ada album ada favorit ya ya jadi disini karena belum ada fotonya ya jadi belum bisa dilihat oke oke ini untuk video ya teman-teman disini nanti kalau misalkan teman-teman buka ya disini berarti kumpulan untuk video ya kalau misalkan teman-teman tadi ya meng-share videonya ya di folder video ketika masuk ke files ya nah ini nanti akan langsung terkategorikan seperti ini ya oke disini ada defaultnya nih ya default videonya disini contoh ada evil movie ya maaf banyak dulu ya oke 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 kemudian disini setelah video ini ada fedora media writer ya nah fungsinya disini dia itu untuk membuat ya media instalasi ya berupa flash disk seperti itu ya jadi disini teman-teman bisa menginstalkan linux nya ya kalau misalkan ingin membuat instalasi fedora via flash disk ya teman-teman bisa gunakan ini ya untuk fedora 35 nya bisa klik ini ya kemudian kalau misalkan mau custom image ya nah disini teman-teman ataupun jika mau menginstalkan selain linux fedora pilihnya ini ya oke seperti itu nah nanti dia akan cari ya untuk file image nya oke setelah itu ada juga kalkulator disini kita cek kalkulator nya ya oke disini ada basic kemudian ada advance ya oh ya sama persis ya berarti disini ya hampir sama seperti windows ya untuk ada basic nya ada advance nya ada finansial ya penyelenggara programming seperti itu oke hmm disini ada text editor ya text editor ya kalau di windows ini ya notepad nya ya seperti itu ya jadi bedanya dengan office nya ya disini ini adalah lebih samanya ke notepad nya ya catatan-catatan yang enggak perlu untuk yang namanya misalkan mengkreasikan nya ya seperti kayak misalkan di office ya harus ada font nya diganti-ganti seperti itu jadi ini untuk text biasa ya ataupun kita bisa sebut ya plain text ya seperti itu oke nah kemudian setelah text ini ada ya disini ada yang namanya library office ya teman-teman nah library office ini adalah dia pengganti microsoft office nya di linux ya oke disini ada beberapa macam ya yang sudah terinstalasi otomatis ya disini ada yang namanya library office writer ya ini untuk semodel microsoft word nya ya di linux medora ya untuk default nya ada juga disini library office penutupnya yang di linux keler itu bisa di linux medora ya di linux oke ya ini pinutupnya dan dapat link-up ya untuk semodel saya di linux krali di linux ya ada juga ini adalah library office ya nah ini adalah microsoft powerpoint nya ya teman teman nah kita coba akan buka untuk yang namanya library office writer nya dulu Oke kita buka ya untuk LibreOffice Writer nya ya disini ada tulisan LibreOffice Community ya Jadi ini dibuat berdasarkan komunitas ya karena disini untuk open source yang free ya kita bisa buka disini karena tadi udah ada saya pernah buka ya seperti itu nah disini bisa start ataupun Discharge ya Nah kalau misalkan Discharge ya buang aja seperti itu ya boleh Oke Nah kita masuk ke tampilan awalnya ya disini untuk UI nya ini agak berbeda sangat ya dengan Microsoft Office ya jadi teman-teman kalau misalkan pertama kali membuka yang namanya LibreOffice ini dia akan kelihatan dari menu-menunya itu berbeda ya jadi dia akan menunya itu jadi satu ya seperti ini ya jadi teman-teman Nah tapi teman-teman disini jangan takut ya untuk menggunakan LibreOffice ini ataupun nggak paham ya Jadi yang perlu diperhatikan disini adalah teman-teman kita bisa lihat menu-menunya ya Nah walaupun peletakannya agak berbeda ya disini tapi disini fungsinya hampir sama semuanya seperti yang ada di Microsoft Word ya contohnya disini adalah untuk volt ya disini untuk italic ya ada underline seperti itu ini untuk penggantian font ya Nah kalau di Windows kan ada Microsoft Office ya ini adalah home-nya ya seperti itu nah disini teman-teman jadi kalau di sini dia langsung nyatu semuanya ya jadi untuk chart-nya juga disini di satukan ya untuk menunya oke ya disini disamping-samping juga langsung ada dia property stylesnya yang galerinya jadi disini dia nggak dibagi-bagi menunya ya jadi langsung semuanya bisa ya dipakai di satu menu ini ya ya ada pun disini untuk menu yang lainnya ya disini untuk menu di atas ya menu bar nya teman-teman kita bisa lihat ya disini misalkan nah kalau misalkan nggak pakai ini ya teman-teman bisa gunakan yang dari sini ya Nah ini juga ada untuk insert chart ya patch break ya sama semua fungsi-fungsinya yang ada di Microsoft Word semua ada disini oke ya seperti itu untuk table ya ini juga bisa teman-teman table ya oke sini juga formula juga bisa ya oke disini untuk insertnya juga banyak nih ya oke disini ada toolsnya juga sama ya misalkan ada spelling disini auto-correct juga ada ya mail merge juga udah ada ya disini jadi teman-teman bisa menggunakan untuk pengiriman surat banyak ya macros juga disini sudah ada ya jadi ini free ya jadi ada macrosnya juga ya ini sangat powerful oke ya tinggal kalau misalkan teman-teman pindah ke Linux ya tinggal menyesuaikan saja ya mempelajari hal-hal yang baru ya misalkan kita menggunakan si libreoffice nya ya tapi teman-teman disini kalau misalkan mau save ya disini ada beberapa kalau misalkan disini mau export ya export bisa bisa ke pdf ya atau bahkan ke evoob juga bisa ya evoob ini dia file untuk semodel kayak am digital ya seperti itu nah disini teman-teman kalau misalkan mau save dia bisa masuknya ke apa saja kita bisa cek nah disini dia masuknya ke odf ya odf itu file nya si libra office ini ya defaultnya file nya nah kemudian disini sebenarnya ada juga yang lainnya ya ini alformat ya seperti itu bisa kita juga ke word ya 2007 ya sampai 365 ke DOCX ya untuk templatenya yang biar nanti ketika dibuka di Microsoft Word nya ya dia tidak rusak ya teman-teman bisa langsung cari yang ini nih ya seperti itu oke ada juga disini banyak macam-macamnya ya blogbox xml rtf ya teks ya oke nah ada juga buat PBA ya nah kalau misalkan teman-teman mau dibuka di Word ya ya ini sarankan saya sarankan pilih seperti yang ini ya Word 2007 sampai 365 ya yang ini nih ya untuknya DOCX ya nah ini biasanya untuk Microsoft Word ya jadi nanti kalau misalkan teman-teman dari Linux mau print di komputer Windows ya biar nggak acak-acakan ya formatnya nggak berubah teman-teman simpan yang menggunakan ini oke ya itu untuk user interface ya dan user experience ya yang ada di sini ya oke jadi untuk LibreOffice Writer nya oke kita bisa cek lagi untuk produk dari LibreOffice nya ya kita ke Office LibreOffice kalkulator nya oke tunggu loading nya oke disini kita bisa lihat untuk LibreOffice kalkulator nya ya teman-teman nah disini kita bisa lihat itu ya berbagai macam disini menunya ya jadi hampir mirip ya cuma disini untuk yang jadi pembeda itu ada beberapa menunya ya ada disini misalkan ada format persen ya jadi dia lebih ke menu-menu ya kalau kita lihat sekilas ini mirip tadi yang LibreOffice operator ya nah tapi sebenarnya ini agak berbeda ya seperti itu yang paling membedakan disini adalah untuk menu-menunya ini ya menu bar nya yang ada di atas ya disini ada formatnya itu lebih disini ke seperti Excel ya oke kita bisa juga disini menggunakan validitas ya dan lain-lainnya ya untuk filter disini oke ya semuanya ada ya disini cuma untuk kalau misalkan teman-teman ya baru ya ini agak sulit cari menu-menunya tapi kalau misalkan udah terbiasa disini ya maka teman-teman nanti juga akan terbiasa dengan menu-menu si LibreOffice ini teman-teman ya oke jadi untuk ketika teman-teman berpindah ya dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain ya terutama itu misalkan dari users Windows pindah ke Linux ya maka teman-teman ini yang harus dipelajari terlebih dahulu ya oke nah ini untuk LibreOffice Caputo nya ya nah ini alternatif Microsoft Excel di Linux oke nah sekarang kita coba untuk lihat yang LibreOffice Impress nya ya nah ini adalah alternatif Microsoft PowerPoint ya yang ada di Windows nah disini teman-teman kita bisa lihat ya untuk template disini ketika kita buka langsung diseluruhkan dengan template presentation ya nah teman-teman bisa langsung pilih template-templatenya ya disini nah disini sudah disediakan beberapa template dari si LibreOffice ini secara otomatis ya teman-teman bisa pilih nah tapi kalau misalnya teman-teman ingin merancang template sendiri ya teman-teman tinggal close aja ya seperti itu nah disini nah ini ada untuk slide-slide nya teman-teman disini ya sama persis ya seperti slide tampilannya disini sama seperti di Microsoft PowerPoint ya jadi untuk slide nya ya ketika teman-teman disini mau bikin slide baru ya seperti itu kita bisa buat buat ya oke disini juga ada untuk slide nya ya untuk kita bisa lihat ya untuk review nya ya ada juga disini meng-custom untuk desain ya misalkan 3d disini untuk seperti chat ya oke jadi ini udah banyak sekali ya nah untuk background nya kalau misalkan mau dirubah-rubah ya mau ditambahin row ya disini panah ya ataupun flowchart nah disini sudah banyak ya oke ya teman-teman disini kita sudah lihat ya beberapa dari untuk mengganti office nya ya dari mulai office operator kemudian ada office scale ya kemudian ada juga ini adalah libra office impress ya nah ini ketiga ini bisa digunakan ya untuk pengganti microsoft office alternatif di linux ya semua menunya powerfull ya sama seperti di microsoft office cuma tata letaknya saja ya yang agak berbeda maka daripada itu teman-teman harus memerlukan penyesuaian oke ya kita coba cek yang lainnya ya selain office nya oke disini ada dokumen scanner ya kalau misalkan teman-teman mau scan ya sebuah dokumen ke dalam menjadikan soft file nya ya jadi disini teman-teman kalau misalkan punya printer ya scanner disini nanti otomatis dia akan terdeteksi ya untuk scanner nya ya jadi disini tadi mendeteksi ya karena gak ada ya karena yang di colokan ya maka dia gak terdeteksi oke ya selanjutnya kita bisa lihat ya oke nanti untuk setting-setting nanti kita skip dulu ya oke disini ada system monitor nah untuk system monitor ini seperti di task manager nya si windows ya teman-teman nah oke ya kita bisa lihat disini yang sedang berjalan ya menggunakan memori nya berapa persen ya untuk CPU nya berapa persen ya disini aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan itu eh terlihat semuanya ya kita bisa cek disini oke hmm kemudian disini ada resource juga ya kalau misalkan kita sedang ngapain ya menggunakan aplikasi tentunya disini kalau misalkan kita sedang melakukan editing ataupun rendering ya nah nanti disini untuk CPU nya itu akan terlihat ya grafiknya ya untuk naik turunnya ya jadi untuk melihat perkembangan ya dari si CPU yang sedang digunakan ya nah ada pun disini untuk RAM nya ya disini akan kelihatan ya ini juga sama ya network juga sama ya oke ya disini ada file system ya yang sedang digunakan ya nah disini 50% ya 18% 50% ya untuk root home nya ya kemudian boot buat saya disini untuk root nya nih oke nah kemudian setelah itu ini ada box ya nah ini jarang saya buka ya untuk box ini ya maka kita akan lihat bersama isinya apa itu box ya oke nah di box ini oke ya jadi box ini semodel virtual machine nya ya virtual machine yang ada di linux fedora ya teman teman oke jadi seperti itu ya jadi misalkan teman teman disini express installation ya oke virtual machine nya ya oke jadi sama seperti virtual box ya oke nah kemudian selain itu ada terminal ya teman teman terminal ini adalah kumpulan ya komen ya untuk di linux ya jadi teman teman kalau misalkan eh sebelum adanya user interface goi ya graphical user interface yang seperti ini ya ada menu-menunya eh linux itu juga menggunakan yang namanya eh komen ya seperti di terminal ini ya kalau kita eh bisa lihat ya karena banyak sekali ini komen-komen yang ada di linux ya eh teman teman bisa harus eh mempelajari yang namanya eh komen di linux ya karena kalau misalkan kita menggunakan linux ya kita wajib menguasai eh komen ya yang ada di linux nya ya karena nanti akan eh berkaitan eh dengan yang namanya keberlangsungan eh pemakaian kita ya kalau misalkan mau install software ya ada konfigurasi-konfigurasi software tertentu yang harus digunakan ya maka kita juga bisa menggunakan yang namanya terminal ini ya nah misalkan kita disini eh mau masuk ya eh user eh root ya maka disini kita ketikan eh sudo su ya eh oke su aja mungkin ya iya ya berarti eh disini kadang ada yang sudo su ya kadang ada yang su aja ya kalau di linux ya karena beda-beda nah disini su itu adalah super user ya jadi ketika mau mengkonfigurasikan ehm sesuatu ya yang ada eh di linux ya kita perlu masuk ke eh user supernya ya ibaratnya user yang paling atas ya eh untuk bisa mengkonfigurasikan mengkonfigurasikan semua yang ada eh di linux fedora ini ya maka ini eh eh kita masukkan password user kita ya oke ah maaf filer ya oke jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba ya komen-komen yang ada di linux ya itu teman-teman bisa cari di google ya untuk eh komen yang ada di linux fedora oke ya selanjutnya selain itu disini juga utilities ya ya utilities ini ada beberapa eh disini untuk eh disanalisis ya nah ini untuk eh kita bisa lihat ya untuk eh menganalisa eh artisnya ya ataupun ssd-nya disini oke 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 kemudian eh ada juga disini eh connection ya ataupun kita bisa lihat disini eh pelajari bagaimana eh koneksi itu pekerja ya dan disini untuk networknya ya oke nah jadi kita bisa lihat disini ya oke oke kemudian eh ada yang lainnya ya disini untuk eh disk ya tadi ada disk usage analyzer ya kemudian ada juga untuk disk ya kalau misalkan disk aja disini berarti eh kita bisa lihat ya eh ada berapa disk yang terkoneksi di eh komputer kita ya jadi ada berapa hard disk ya disini kan hard disknya eh cuma satu ya yang saya gunakan maka disini ada yang satu ya kemudian ada juga disini eh DVD seperti itu ya jadi eh perangkat ya storage yang terkoneksi ke dalam si komputer ini ya di linux fedora ini bisa kita lihat di eh menu disini ya di utilities nah selanjutnya teman-teman kita bisa lihat disini ada image viewer ya nah image viewer ini dia kalau misalkan kita eh klik ya eh gambar ya yang ada di linux fedora maka dia akan masuknya ah default aplikasinya kita masuk ke image viewer ini ya nah jadi eh teman-teman kita bisa eh lihat ya misalkan eh di windows ya itu kan kalau kita klik picture ya dia juga masuk ke aplikasi defaultnya nah selanjutnya untuk eh dokumen viewer ya nah dokumen viewer ini maksudnya dia adalah untuk eh melihat ya eh dokumen ya nah utamanya disini biasanya untuk eh pdf ya seperti itu untuk membuka file vdf jadi eh untuk aplikasi defaultnya disini sudah disediakan namanya adalah dokumen viewer ya nah ada juga screenshot disini teman-teman bisa gunakan yang namanya screenshot ini ya nah ini kita bisa menggunakan capture screen ya ataupun windows aja ataupun selection seperti ini ya untuk mengambil screenshot nya ya kita coba type screenshot nah maka dia nanti akan dapat nih ya teman-teman oke masuknya ke pictures ya oke kita cancel sudah nah nah kemudian nah setelah itu ya teman-teman disini ada karakter ya karakter ini kita coba lihat ya nah disini adalah emoji nya ya teman-teman nah kalau misalkan di windows 11 ya 10 ataupun macOS juga ada yang namanya emoji ya karena kita misalkan kalau menggunakan medsos ya tanpa emoji ini ya rasanya kurang berkarakter ya ataupun kurang hidup ya kita teman-teman juga bisa di linux ini kita gunakan emoji nya ya nah disini namanya adalah karakter oke ya seperti itu ada juga disini problem reporting kalau misalkan ada problem ya kita bisa report ya melalui si menu ini ataupun kita bisa lihat ya yang sedang ada problem terdeteksi itu disini nah selanjutnya disini ada logs ya disini nah jadi apa aja yang sudah kita lakukan ya di komputer ini biasanya nanti dia akan tercatat ya di log nya ya seperti itu ini ada jam jam nya juga nah kalau misalkan semuanya seperti ini ya kategori untuk aplikasi yang buka ya seperti itu kemudian sistem ya nah ini bisa kelihatan semuanya disini oke oke kemudian disini kita ada lagi yang namanya font ya jadi teman-teman kalau misalkan mau nambahin font ya nah ini teman-teman masukin ke sini kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi untuk editing ya untuk ngedesign ya teman-teman butuh font yang agak bagus biasanya teman-teman download ya seperti misalnya di situs da font ya nah setel download teman-teman bisa instalkan ya di dan masukkan ke sini ya seperti itu oke ya jadi look ati sudah semua disini ada juga disini untuk help ya nah help ini kita bisa lihat ya ya tentang apa saja ya kalau teman-teman mau mengetahui si linux pedora nya ini ya disini juga ada nih contohnya adalah visual overview of genome ya nah jadi user interface nya ini kan menggunakan genome ya nah jadi teman-teman bisa lihat ya disini teman-teman bisa klik ya semuanya ini akan dia di genome ini bisa di shopping aja sih itu ya nah ini teman-teman bisa baca-baca disini ya nah oke ya seperti itu teman-teman nah untuk menu help nya ya jadi itu kalau misalkan teman-teman kepo nih tentang menu UI nya ya yang teman-teman nggak tahu teman-teman bisa klik help seperti ini oke nah kemudian ada cheese ya teman-teman nah di cheese ini kita bisa lihat ya disini adalah menu untuk kameranya ya kita bisa lihat ya disini nah disini ada foto ada video ada burst ya kemudian ada ini ya nah kalau misalkan kita instalkan secara fisik ya maka dia akan mendeteksi langsung untuk webcam nya ya karena disini instalasinya secara virtual ya dan untuk input device nya disini saya nggak masukkan webcam nya ya maka disini dia nggak bisa ataupun nggak mendeteksi webcam nya jadi disini no device phone ya tapi nggak masalah ya karena disini virtual mesin ya oke nah setelah itu disini ada ritimbox ya nah disini di timbox itu untuk ya aplikasi pemutar MP3 nya ya nah disini ya kalau di Windows itu bisa kita lihat ya produk kayak seperti Winem ya seperti itu nah ini sudah terinstal aplikasinya ya ritimbox namanya untuk play music ya ataupun MP3 ya untuk file jenis extension nya oke nah disini juga kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi ya selain tadi dari help kita bisa baca kita kita juga bisa disini untuk tour ya nah tour ini berarti dia kita bisa lihat ya kita belajar tentang fungsi-fungsi ya features ya key features yang ada di Avedora Linux 35 ini ya nah kita bisa start kalau misalkan kita start disini kita akan dilihat disini adalah ke overview nya ya Nah di sini ada super key ya untuk melihat aplikasi Windows dan aplikasi ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya disini kita bisa menggunakan tombol Windows ya untuk melihat ataupun overview ya disini untuk semua navigasi Windows nya dan apps nya ya oke disini ada juga just type to search ya kalau misalkan teman-teman mau searching ya disini teman-teman langsung ketik saja ya nah maka nanti search nya ini dia akan langsung ya kalau misalkan mencari aplikasi dia akan langsung open aplikasi nya ataupun launch apps nya ya kemudian find apapun ya misalkan file ya dan apa saja yang ada di komputer ini oke selanjutnya disini ada keep on top with workspace ya jadi tadi untuk kita klik start nya ya ataupun tombol start nya ya di Windows Windows sorry tombol Windows nya ya di Linux Fedora ini ya nanti dia akan muncul ya seperti ini ya teman-teman nah ini Windows pertama ini ada Windows kedua nya ya karena Windows kedua nya disini kan ada tuh ya disini kosong maka kalau kita klik kesini maka dia akan kosong ya teman-teman kita juga bisa buka disini nah ini kalau misalkan kita sedang bekerja ya nah disini sedang hiburan ya nah ini dengerin musiknya misalnya kita bikin di desktop baru ya seperti ini nah kita bisa misalkan disini di timbox ya nah kita sambil dengerin musik ya seperti itu tapi biar misalkan gak tauan mungkin ya nah ini kita bisa buat beda Windows nya ya seperti itu ataupun beda jendelanya oke nah setelah itu teman-teman disini juga dia bisa ya menggunakan sweep tiga jari ya untuk overview ya jadi touchpad nya itu bisa digunakan ya untuk melihat ya multi window nya yang tadi ya multi jendelanya oke tapi karena disini saya menggunakan virtualbox ya gak saya besarin jadi fungsi touchpad nya saya gak bisa gunakan ya tapi kalau misalkan teman-teman mau coba ya instalasi fisik ya ini nanti dia bisa sweep ya ke atas ke bawahnya untuk overview nya nah ini juga bisa ya left right ya ini touchpad nya untuk kita lihat workspace nya ya ke kanan ataupun ke kiri ya seperti itu oke ya mungkin itu saja ya disini this is this is this is this is have a nice day ya jadi oke ya itu adalah tips nya ya dari si linux vetora nya ini ya teman-teman kita sudah bahas semuanya ya oke dari mulai user interface awalnya ya pertama kita masuk ke user login nya tadi ya oke menggunakan password kemudian disini activities ya disini kita bisa gunakan tombol start tombol windows ya seperti ini ya atau juga disini kita bisa search apa saja disini ya oke ya bisa gunakan tombol lock ya oke ya bisa gunakan tombol lock ya ini kita gunakan alarm yang ini tadi untuk pencarian ya biar cepat ya seperti itu jadi ya itu ya kalau misalkan disini ini pojok ya ini untuk bisa teman-teman connect ya ke suatu network ya disini kita bisa lihat ya oke untuk location nya ya bisa kita enablekan kalau misalkan teman-teman ingin tau ya keperadaan teman-teman untuk integrasi di maps ya seperti itu bisa ya oke ini juga untuk berapa persen baterai yang sedang di charge ya atau berapa persen baterai yang masih bisa digunakan ya kemudian ada balance ya disini ya balance ini kita ada tiga mode ya ada mode balance ya berarti ada penggunaan power yang balance ya kemudian ada juga ada power saver ya berarti disini adalah untuk menghemat daya ya nah ini juga bisa disetting untuk powernya nah kemudian disini ada juga settings ya tadi kita belum bahas ya untuk setting nah tapi disini ada lock ya untuk mengunci si yang namanya sistem operasinya ya kalau misalkan kita lock ya maka dia nanti akan terkunci ya seperti ini teman-teman ya kalau misalkan kita mau pergi ya tinggalin komputernya kita bisa lock ya seperti ini oke oke disini teman-teman bisa juga klik ya untuk unlocknya seperti itu oke kemudian disini ada power off ya power lockout nah disini ada suspend ya restart kemudian power off ya kemudian power off ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau di sleep ya teman-teman kliknya disini ya suspend ya kalau di restart ya berarti restart ya kalau power off berarti dia ada shutdown ya kemudian kalau misalkan lockout ya berarti ganti buzzer ya seperti itu teman-teman oke ini terakhir kita bahas setting ya nah untuk setting ini kita bisa lihat ya disini ya untuk konektivitas yang pertama di setting itu ada untuk wireless nya ya disini untuk settingan wireless ya ataupun network wire ya yang terkoneksi ataupun jaringan kabel ya disini oke kemudian disini ada bluetooth ya oke kalau misalkan ada bluetooth nya disini langsung dia ke detect ya kemudian untuk ganti background disini ya kalau misalkan teman-teman mau ganti background nya nih ya langsung ganti background yang ini ya oke nah disini ganti background nya bisa nah selanjutnya disini kita akan menggunakan melihat ya atau melihat ya disini ini notifikasinya ya jadi ini semua notifikasinya disini yang ada ya nah ini on ya seperti itu kalau misalkan kita menginstalkan aplikasi lainnya ya nanti disini juga akan terdeteksi ya seperti itu sama sehanya seperti di Android ya kalau misalkan teman-teman mau di silent ya jadi not disturbed ya nah untuk searching nya disini teman-teman bisa langsung kalau misalkan di aktifkan semua ya nanti ketika teman-teman search ya ini bisa masuk ke semua aplikasi yang tercentang biru disini nah ada pun multitasking nya disini teman-teman kita bisa lihat ya misalkan hot corner ini ya kita bisa view ya screen edge nya ya untuk disini ya misalkan mau digunakan split screen ya seperti itu oke untuk dynamic workspace disini juga kita centang disini ya untuk multi windows ya juga bisa disini kita bisa lihat ya untuk keser keser ya oke ini aplikasi switching juga ya bisa keser keser nah disini teman-teman kalau misalkan kita lihat aplikasi ya ini settingan aplikasinya ya oke ada juga disini location service dan lain-lainnya settingan kamera microphone ya thunderbolt kemudian screen lock nya ya dia bisa blank screen itu setelah 5 menit ya kemudian otomatik terkunci ya itu kalau misalkan ada online account nya ya kalau misalkan ada online account nya ya kalau misalkan teman-teman mau masuk ke account si fedora ini ya disediakan ada beberapa account nya ya nah untuk pengaturan sharing nya ya teman-teman bisa gunakan disini juga disini misalkan sound ya untuk input ataupun output ya volume level ya sistem volume kita bisa setting disini power ya untuk power juga disini bisa display ya display orientasi yang default nya ini bisa segini ya teman-teman kalau misalkan mau di perbesar ya teman-teman resolusinya bisa dibesarkan ya menyesuaikan ya dengan default dari resolusi layar teman-teman ya kalau misalkan full HD ya teman-teman settingnya berarti ke 1920 ya kali 1080 tapi kalau misalkan hanya cuma HD ya di teman-teman bisa ke 366 ataupun 655 seperti ini ya untuk resolusinya oke untuk mouse touchpad ya disini untuk pengaturan mouse ya speed nya mau dipercepat ataupun diperlambat ini bisa disini nah primary button nya ya karena kita terbiasa dengan klik kiri ya nah ini primary button nya kalau klik kanan berarti kan untuk properties ya seperti itu oke ini pengaturan keyboard nya ya kita menggunakan English US ya karena pengaturan keyboard ini sebenarnya sudah kita bisa atur ya ketika kita mulai pertama kita bisa menginstalasi printer ya disini kalau misalkan teman-teman menginstalkan ya printer ya fisik ya misalkan kita colokan ke sini ya nah nanti dikonfigurasi dengan software yang ada untuk Linux ya nanti dia akan terdeteksi disini nah disini juga untuk remofable media ya nah ada CD audio ya misalkan disini jadi ketika beberapa hardware ya disini yang masuk ke sistem operasi Linux Fedora ini ya dari luar komputer ya maka nanti dia akan bisa disetting disini ya jadi ketika CD audio nya mau ngapain 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 nanti dia akan ada tulisan disini langsung misalkan ask what to do ya seperti itu jadi mau ngapain nih gitu kan nah oke color ya juga seperti ini ada ya oke ini bisa untuk mengambil vibrasi ya untuk virtual monitor kemudian region dan language nya disini ada juga ya disini saya menggunakan di stage ya sini untuk aksibilitas ya teman-teman bisa kita lihat ya untuk setiap aksibilitas ya kalau teman-teman pengguna ios ya ataupun macbook ya apa sih biasanya gak asing ya dengan yang namanya accessibility ya ini sama persis ya kalau misalkan kita mau menghidupkan screen keyboard ya kita pindah centang disini ya nah kemudian nanti disini kita bisa lihat ya untuk beberapa gunung nya juga ya seperti ini ya kalau misalkan touch screen ya teman-teman screen keyboard nya ini bisa dihidupkan oke ya seperti itu ya itu untuk pengontor aksibilitas nya nah disini juga untuk users ya teman-teman bisa membuat user ya disini nah ini default application nya ya untuk misalkan teman-teman buka file web ya berarti ya yang buka nanti firefox ya seperti itu kalau email disini belum setting ya karena tadi belum download aplikasinya ya kalau kalender ya berarti disini default aplikasinya karena sudah ada kalender ya musik ini rhythm box ya video itu videos ya untuk foto ya disini image viewers oke sebenarnya untuk default aplikasi ini teman-teman bisa ganti-ganti ya kalau misalkan sudah menginstall aplikasi selain ini ya misalkan untuk video teman-teman menginstall VLC untuk linux ya nanti format nya ataupun default aplikasinya teman-teman bisa dipindahkan ke VLC media player tersebut ya di software nya nah date and time ini teman-teman ya kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam automatic date and time ya berarti nanti ketika konek internet ya dia akan otomatis terdeteksi dimana lokasi teman-teman ya tapi kalau misalkan error ya teman-teman bisa edit manual ya disini ya ini teman-teman bisa klik disini time zone nya ya automatic time zone ya jadi kalau misalkan teman-teman pindah-pindah kota ya ini automatic time zone nya mending diaktifkan ya tapi kalau misalkan tetap di Jakarta ya seperti ini ya ini nggak bisa diaktifkan ya seperti itu ya nanti dia akan Jakarta saja ya misalkan otomatis diaktifkan ya teman-teman pergi ke beberapa kota nanti akan mengikuti lokasi yang ada di kota tersebut ya time format nya teman-teman bisa pilih yang MVM ya ini 12 jam ini juga 24 hours ya kalau misalkan 24 hours seperti ini jam 12 ya nah nanti ada jam 13 ya kalau misalkan itu MVM ya seperti nanti setelah jam 12 ini ini kan terbuahnya jadi kalau bisa teman-teman jadi HVM ya kalau sebelum 12 siang ya berarti AM ya seperti itu nah itu bisa teman-teman nanti ganti disitu oke yang terakhir ini adalah about device nya ya about device ini kita bisa lihat ya disini ada face name nya ya kemudian hardware model nya yang digunakan ya nah disini saya menggunakan virtualbox ya tapi kalau misalkan di install fisik langsung ya maka dia akan mendeteksi si laptop ataupun komputernya ini ya merknya apa disini memory yang digunakan ya disini processor ya kemudian grafis nya ya kapasitas kapasitas disk nya ya SSD ataupun hard disk nya yang digunakan name OS nya OSD code nya ya 64 bit kemudian user interest nya menggunakan genome version ya windowing system nya menggunakan wayland virtualisasinya disini adalah menggunakan ORECO nah kalau misalkan mau di update ya teman-teman ada versi baru teman-teman bisa menggunakan software update yang ada disini ya teman-teman oke ya disini ada software is ready ya jadi ada sih untuk update nya ya tapi disini gak saya update ya teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja ya review dari si fedora ya mudah-mudahan review nya teman-teman jadi ngerti ya tentang linux ini ya nah sebenarnya macam-macam linux itu banyak sekali ya tapi gak menutup kemungkinan ya rata-rata hampir sama semuanya seperti ini ya untuk default application nya ya ada software center nya ya ada develop aplikasi yang sudah terinstall nya ya seperti itu nah jadi buat teman-teman ya pengguna windows yang mau beralih ke linux ya silahkan teman-teman siap-siap ya harus belajar satu persatu aplikasinya seperti itu tapi jangan takut ya karena semuanya juga sebenarnya sama ya cuma beda menu saja yaitu ringkasannya seperti itu kira-kira ya oke mungkin cukup ya tutorial dari saya ini apabila ada pertanyaan seputar materi di video ini teman-teman bisa komen di bawah ya jangan lupa buat teman-teman yang baru mengenal channel kanal komputer ini silahkan klik subscribe ya dengan tombol subscribe di bawah apabila suka dengan video ini teman-teman silahkan klik like ya nah di video ini oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih